Yang ketiga Kata Sheikh Dan dari kaedah ini Kita juga mengambil manfaat Dari kaedah ini kita bisa Mengambil pelajaran Keutamaan para sahabat ribuan Allahi ta'ala alaihim Karena Mereka lah generasi yang pertama Dalam Islam Mereka lah yang pertama kali Sanlu sunan al-khe Mereka yang pertama kali Mencontohkan kepada kita Keloport-keloport kebaikan-kebaikan Waftadahu Abu'abam Dan mereka lah yang membuka Pintu-pintu kebaikan tersebut Ya kalau Antum Kuah sekalian Kalau Antum Di satu kampung Antum mungkin Mengatakan siap pertama kali Atau sifulan orang pertama kali Yang membuka kebaikan Mengajarkan kebaikan Mengajarkan sunnah dan susnya Di kampung ini Orang itu jelas Pernah belajar dari seseorang Dan susnya dan susnya Dan kalau dirunut terus Hingga akhirnya Maka Yang pertama kali yang mencontohkan adalah Para sahabat ribuan Mereka yang pertama kali mencontohkan Sunnah-sunnah-sunnah kebaikan Dan mereka lah yang pertama kali Berlomba-lomba dalam Kemuliaan Kemuliaan Walau kuddat makarimuhum Wahasulat Lama'lati asfara Selainya mau dikumpulkan Kemuliaan-kemuliaan mereka Dan Kutaman-kutaman mereka Lama'lahat asfara Maka kitab-kitab akan berluluh Dengan Kebaikan-kebaikan Yang dicontohkan oleh Para sahabat Dan Mata-mata kita Ketika menelaat Kisah-kisah Cerita-cerita Tentang perjuangan Para sahabat Dan Bagaimana mereka mempelopori Kebaikan Maka Mata kita ini Akan Terkagung-kagung Ia akan berkeheranan Kadang-kadang kita perlu baca Sejarah mereka Kita mengatakan Bagaimana bisa Ada seorang manusia seperti ini Bagaimana bisa Ada generasi Seperti ini Yang juga manusia biasa Sama dengan kita Cuma perbedaannya Hati mereka Kualitasnya Tidak sama dengan kita Dan perjuangan mereka Rasanya Tidak mungkin Bisa kita ulangi lagi Yaitulah Para sahabat Ibuan Allah Ibuan Allah Dan Kalau kita tanya Siapa yang Menterbiasa Sahabat Siapa yang Mengajari sahabat Maka ujung-ujungnya adalah Nabi Allah Muhammad S.A.W. Maka Ya Tua sekalian Sejak beliau Mendaklahkan dakwah ini Hingga hari kiamat Tidaklah Seorang muslim Melakukan Satu kebaikan Sekecil apapun kebaikan Kecuali Nabi kita Muhammad S.A.W. Akan mendapatkan Tiga kebaikan tersebut Maka tidak mungkin Ada seorang yang Misa pahalanya Lebih banyak Dari pahalanya Nabi kita Muhammad S.A.W. Karena pahala beliau Terus mengalir Inilah yang dinamakan Ilmu yang dimanfaatkan 63 tahun Umur beliau Tapi Bagaikan 1.500 Tahun sampai sekarang 1438 hari ini Kita sudah berada 1438 hijrah Beliau Sebelum hijrah pun Kalau perhitungan hijrah Pada saat beliau Sudah di berdina Ini sudah beliau Berkarya Dan beraman Maka Sekarang beliau Masih hidup hari Dan pahalanya Terus mengalir Pahala Kebaikan Terus mengalir Kepada beliau Bahkan hingga hari kiamat Inilah kemuliaan Bagi para Pencontoh-pencontoh Pada peluang Orang-orang Yang mengelola Kebaikan Dan melindih Kebaikan Dimana saja Mereka berada Terus mengalir Terus mengalir Terus mengalir Terus mengalir Terus mengalir Terus mengalir Terima kasih.